Dan lidahnya mengatakan hukum, taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goya. Orang pasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tapi kata Allah, akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang pasik. Tuhan tidak membiarkannya dinyatakan pasik pada waktu dia diadili. Jadi, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka dia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang pasik dilenyapkan. Lalu Tuhan mengatakan, aku melihat orang pasik yang gagah, sombong dan tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak kutemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang pasik akan dilenyapkan. Nah ini kuncinya di sini. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang pasik yang menyelamatkan dan menyelamatkan mereka. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan. Ini jelas ini. Makanya Al-Quran mengatakan kepada oknum yang datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Tetapi Allah mengangkat orang tersebut. Allah menyelamatkan orang tersebut. Allah melindungi orang tersebut. Lalu Allah mengatakan itu adalah sesuatu yang kecil bagiku. Sebab aku adalah wakahan Allahu azizan hakimah. Aku maha perkasa dan aku maha bijaksana. Nah inilah mungkin yang bisa sebagai acuan kita di dalam berislam. Supaya kita jangan mudah untuk tergecoh kepada jalan atau perangkat-perangkat setan yang senantiasa mengajak kita menuju langkah-langkahnya. Demikian Bang Handi. Amin. Orang-orang yang sering menghujat agama Islam. Saat sudah terpanggil, kenyataannya pernah menginjak ayat suci Al-Quran. Menyusul Sobqatul juga ikut-ikutan. Ini edukasi Bani Yuma. Balance. Balance bahwa jangan berbuat yang sama. Apa bedanya kita dengan mereka kan gitu. Ya ini dilakuin oleh si Logika. Nah itu kemarin itu. Itu kira-kira. Silahkan yang mau berbicara. Atau siapapun silahkan. Ya ini ada kabar juga nih. Ada penista Quran yang bakar Quran itu. Itu meninggal juga hari ini. Sudah ada yang tahu infonya? Di luar di kri dek? Iya betul. Dia itu imigran asal Irak. Kasus yang melambung itu saat di Swedia. Dia itu bakar Quran ya. Itu rame itu kan. Nah tapi sekarang beritanya dia sudah meninggal. Ya jadi agak shock juga sih. Maksudnya dua kejadian ini kok secara bersama-sama gitu. Ya entahlah Allah-u'alam ya. Ya itu kabar-kabar terhangat ya. Yang bisa kita sampaikan. Makanya tadi saya memberikan opsi. Kayak si sapi katul ini gitu loh. Kalau boleh dong kita berbicara. Berandai-andai. Soap si sapi katul ini. Yang meninggal dalam keadaan sehat walafiat. Karena dia sangat menista agama Islam. Atau diberi peringatan dulu. Disakitkan dulu. Dihilangkan dulu giginya lima. Berbaring dulu di rumah sakit selama tujuh bulan. Bersama di Juruji Besi sekalian gitu. Boleh dong berandai-andai begitu. Teman-teman bolehlah memberi pendapat di bawah. Kira-kira kan begitu. Karena sopi katul ini memang. Sudah tidak ada batas toleransinya begitu. Kedua kenapa aparat hukum kan diam saja. Kenapa aparat hukum orang kayak gini. Tadi kita bahas di grup. Banjunga sudah memberikan. Bahwa nanti ada undang-undang yang berlakukan itu. Nanti kita bahasin teren. Kedua ada video juga yang menginjak-ginjak Al-Quran itu. Itu juga sudah diamankan sih. Video tadi Banjunga kirim di grup ya. Iya banget. Itu sih topiknya. Sambil menunggu diskusi lintas agama. Makanya kurang-kurangin lah mari diskusi saja. Mari kita perang pemikiran. Jangan ada kebencian. Saya lihat di bawah-bawah ini gitu loh. Tulisannya sangat-sangat tidak. Tidak manusiawi. Sepertinya ajaran orang tuanya apa yang mengajarkan demikian. Bukankah di dalam Bible Lata itu ajaran kasih gitu loh. Mana ajaran kasihnya kok. Kebencian melulu di dalam kepala gitu. Ada apa ini sebenarnya? Kalau kita dihitung-hitung jumlah dan jumlah Anda dengan kami itu beda jauh loh. Mestinya kami yang arogan. Kok yang sedikit sepertinya ingin menguasai. Jadi kita yang mayoritas ini santai aja begitu. Ada apa mereka ini? Apakah ini warisan? Karena mereka yang dia anut memang yang membawanya adalah penjajah begitu. Apa enggak ada korelasinya itu? Banyak-banyak kira-kira. Ada korelasinya enggak tuh? Yang dia anut. Ya, intinya dari buahnya kan kita bisa lihat. Kan itu sudah. Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat ke-15 itu kan jelas. Ya, aku mau ngucapin dulu untuk kawan-kawan pembenci Islam penyembah berkhala kawin di bawah sana. Untuk Bu Uti kita berduga cita dan kita doakan semoga berbahagia. Ketika Bu Uti mengawini Tuhannya sendiri. Semoga puas ya. Jangan sampai tumpah-tumpah. Lanjut. Anak kodok. Doanya bagus. Kita kan selamatkan sama mereka kalau ada yang meninggal. Selamat mengawini 72 bidadari gitu dibilang. Kita juga, Gununda, sebagai bentuk toleransi. Selamat mengawini Tuhan gitu. Jadi nanti saat yang mati lagi misalnya kayak Sofie Badut, Pipis Kucing, atau Christian Francis. Masuk sorga tinggal tanya-tanya Bu Uti. Gaya apa aja yang disukai Tuhan. Nah gitu. Ya enggak? Tentu lah. Bayu 19.7 ya. Bayu 19.7 ya. Aduh banget. Itu Christian tuh menangnya cuma satu itu doang. Bisa mengawini Tuhannya sendiri. Entap memang. Wah si Noah kayaknya ulai terpancing ini. Kenapa Noah? Oh selamat pagi. Oh selamat malam ya. Oh selamat pagi. Udah jam 12 lewat. Pagi-pagi. Apa kabar? Baik? Baik. Baik. Seperti kemarin baik. Ya iya. Oke. Saya enggak terpancing. Saya biasa aja. Cuman mendengar pernyataan Bang Kores tadi. Sepertinya. Anda kan mengaku Anda seorang yang beriman dan beragama. Pernyataan Anda seperti itu sebagai seorang manusia itu tidak layak untuk diperhitungkan Bang Kores gitu. Waduh gak layak jadi manusia Kores. Ya. Seharusnya Anda menunjukkan yang lebih baik. Ya. Menunjukkan yang lebih baik. Itu tandanya Anda orang yang beriman. Bukan pencapaian tertingginya begitu. Bukan mengawini Tuhan di surga kan? Ya enggak begitu juga. Enggak begitu juga. Noah. Kalau gitu tuh teman-teman Polikardus tuh yang waktu Po Agus ya. Waktu Po Agus tuh mungkin sampai berjilid-jilid sampai bilang jangan lupa bawa obat kuat. Ya nanti akan capek berhari-hari main sama bidadari dan sebagainya. Itu lebih binatang atau enggak? Ya silahkan langsung serang pribadinya Bang. Gitu aja. Ya serang pribadi. Ini kan serang pribadi. Ini masalah manusia. Masalahnya kan di human error. Bukan masalah pengajaran agamanya gitu. Tapi kan bisa dilihat pohon itu dari buahnya Bang. Ini dari kemarin kita ngambil buahnya busuk semua soalnya. Nah gini-gini Jul. Ini gue kasih tau Noah ya. Apa yang lu rasakan sekarang? Itulah hukum tabur tuai. Kawan-kawan lu yang membenci Islam. Yang sakit hati malah kalian. Gitu bre. Nikmatilah tabur tuainya. Kalau saya sesantai aja. Baguslah kalau gitu. Itu merusak republikasi abang sendiri gitu. Karena yang di bawah ini kan banyak. Nonton 3000 orang. Abang berkata seperti itu. Enggak semua sepemikiran dengan abang. Enggak apa-apa. Yang penting tabur tuai. Yang penting. Bener aja gitu. Yaudah yang benernya apa? Kalau bukan mengawini ngapain dong? Ya terserah abang gak? Main masak-masakan. Noah aku mau nanya nih. Bu Uti. Beberapa bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu kalau tidak salah. Mengatakan bahwa. Siapa bilang saya akan. Ini ya. Mudah lah kita. Dispesi aja lah bang. Itu gak penting juga kita bahas. Masalah bu Uti itu pribadi dia. Dengarin dulu. Dengarin dulu dong wajib. Mendapatkan penglihatan. Bahwa Yesus mengatakan dia akan sembuh. Yesus yang berjumpa nih. Sama kayak murtadin-murtadin. Berjumpa sama Yesus. Dan mengatakan. Bahwa ikut dia gitu. Bu Uti. Berjumpa Yesus. Yesus bilang sembuh bu Uti. Tenang bu Uti. Kamu akan sembuh. Wah bu Uti udah senang nih. Eh tiba-tiba besoknya. Muncul benjolan yang lain. Begitu dicek. Wah banyak sekali. Bintang-bintang ya. Bu Uti tulisnya bintang-bintang. Artinya ada bercak-bercak kanker. Itu gimana Noah? Ini Yesusnya nge-prank dia. Atau yang kedua. Bu Uti nya kesaksian palsu. Wah gak tau saya bang. Itu urusan dia lah sama Tuhan. Bang Ejen bentar. Maaf MMCI. Saya turunkan bentar ya. Karena untuk Oten dua tempat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi itu loh Noah. Jadi kita kalau gitu apa? Noah udah pernah baca Wayu 19-7 gak? Kenapa rupanya bang? Di sana itu kalau kita diskusikan itu. Teman-teman Kristen itu sering menjawab. Kami adalah pengantinnya. Baik laki-laki menghubung perempuan. Itu yang dimasuk dengan kores. Jadi kalau ada Kristen. Jadi dengerin dulu. Kalau ada Kristen meninggal. Ya menjadi pengantinnya. Jelas kalau udah tanya Wayu 19-7 itu. Jadi yang menjadi pengantinnya maksudnya yang meninggal ini gitu. Sama Yesus gitu. Ya baca aja Wayu 19-7. Iya lah. Itu saya paham maksud bang kores itu. Jadi gak ada indikasi apa-apa. Hanya mereduksi kembali apa yang selamanya hasil diskusi bahwa ya pendapat teman-teman Kristen tuh. Wayu 19-7 itu Yesus adalah pengantin lakinya apa siapa begitu. Anda lah mempelainya kan gitu. Betul apa betul itu? Bah gak tau lah saya bang. Karena itu kan firman. Apa? Gak tau saya bang. Itu kan firman. Di luar batas kemampuan saya untuk menafsirkan hal-hal yang seperti itu. Justru kalau gak ditafsirkan lebih bahaya kalau tertes aja. Justru saya merasa berdosa kalau saya salah menafsirkan. Tapi kesimpulan tafsiran-tafsiran selama ini ya seperti itu. Kalian semua yang menjadi mempelainya. Nah. Enggak itu ya mungkin sebagian orang ya gitu. Kalau saya pribadi jujur aja saya tidak berani menafsirkan. Yaudah kalau begitu kita sambut lagi tamunya merunongol nih. Pak Molto selamat malam. Pagi. Ya oke. Molto. Molto. Silahkan dibuka mic-nya Pak Molto. Molto dari mana? Agama mana maksudnya? Ya. Katolik. Dari Rinsuh. Katolik. Katolik? Ada yang mau dibahas Bang? Silahkan. Ada. Ya. Ada mau dibahas. Apa Bang? Apa Bang yang mau dibahas? Kok jadi semasinya panjang banget? Selama kita berlibat tentang. Kok ada ninja? Apa? Ada yang mengerti itu maksudnya? Dia curhat banget. Maksudnya sekian lama berdebat agama. Kenapa katanya? Iya. Apa dapat? Supaya kok sadar Bang. Supaya kok tersadar. Tidak dengerin dulu baik-baik. Apa sih? Masanya. Dapat diulang dulu biar Banyu Bayang. Dangkapi apa maksudnya? Bukan. Bersadar. Iya. Silahkan. Kalau saya yang ditanya. Apa yang Anda dapatkan setelah Anda kemudian? Bukan. Apa yang Anda dapat? Bukan teman-teman. Saya enggak bertanya loh. Saya mau menjelaskan. Ketika kemudian dihadapkan antara Al-Quran dan Bibel. Maka yang kami dapatkan adalah kebenaran demi kebenaran. Terurai dari Al-Quran dengan keadaan yang ada. Contoh misalnya nih. Ketika Al-Quran mengatakan bahwasannya. Orang Islam itu. Diajarkan kemudian bahwa kebenaran absolut itu. Takarannya ada di akal. Dan orang-orang yang tidak menggunakan akal kemudian. Akan nampak dari kehidupannya. Sehari-hari. Bahwa apa yang mereka lakukan. Ajaran kasih yang ada pada diri mereka. Itu hanya melembangkan sebuah keadaan kasih di dunia saja. Sedangkan agama yang mereka anut itu adalah ajaran dari nenek moyang mereka saja. Dan itu tidak berasal daripada ajaran Tuhan. Contoh misalnya nih. Kita kasih contoh dalam Al-Quranul Karim. Yang umat Islam selama ini hanya membaca, membaca, memahami, membaca, memahami. Tanpa melihat adanya kebenaran yang terjadi di sekelilingnya. Dengan adanya kemudian dialog seperti ini. Apa yang kami imani ternyata itu terbukti. Di area lingkungan kami, kehidupan kami sehari-hari. Contoh. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum kita dialog dengan Kristen. Yang kami tahu adalah... Setelah kita berdialog, ternyata betul kita tanya teman-teman Kristen. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Ternyata nenek moyang yang ngajarin. Bukan nabi-nabi. Bahkan bukan Yesus. Jadi Al-Quran ini semakin nyata begitu kita berdialog. Ternyata Al-Quran lebih benar. Keadaan yang disampaikan Al-Quran itu... Ternyata keadaan yang sebenarnya di sekitar kita itu terbukti betul. Nah itulah yang salah satu fungsi kemudian dialog ini dibangun. Kami menemukan kebenaran itu dengan adanya dialog. Kebenaran menjadi absolut di tengah-tengah kami. Kan adanya dialog yang kita bangun. Sampai disini mungkin belum paham. Silahkan. Bukan belum paham. Kebenaran atau pembenaran? Kebenaran bang. Karena dalam agama anda... Coba saya tanya. Siapa yang mengajari anda menyembah Yesus? Apa jawaban saudara? Jawaban saudara siapa? Jawaban anda siapa? Yang ngajarin anda menyembah Yesus jawaban anda siapa? Yesus tidak mungkin. Para nabi tidak mungkin. Lalu yang ngajarin nenek moyang kan? Bukan nenek moyang. Lalu... Lalu siapa yang mengajarin anda? Yang menguartalkan kristian itu Paulus. Berarti Paulus ini dapat dari mana? Paulusnya dapat dari mana ilmu menyembah Yesus? Al-Quran mengatakan dari nenek moyang. Jatuhnya ya. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani menyembah kemudian dewa-dewa mereka yang setengah manusia. Ada Horus, ada Zeus, ada Olympus, ada Hercules, ada Atis, ada Osiris. Mereka adalah pengajaran-pengajaran yang diajarkan menyembah kepada dewa-dewa mereka. Dari sanalah awalnya kemudian ajaran dikawinkan antara ajaran paganism dengan ajaran hanismah. Ajaran Romawi, ajaran Yunani dikawinkan. Lahirlah agama saudara. Itu fakta, Bung. Coba jawab dengan tegas. Siapa yang mengajarin anda menyembah manusia? Al-Quran mengatakan itu. Maka berbanggalah kami, orang yang didatangkan kemudian kitab suci Al-Quran dan hidup berdampingan dengan saudara-saudara Kristen. Kami hanya senyum-senyum takjub kepada wahyu Allah. Subhanallah, 1400 tahun silam dikabarkan ini. Hari ini, besok dan seterusnya akan menjadi sebuah bukti kebenaran. Kristen menyembah Yesus. Bukan karena Tuhan yang memerintahkan. Bukan pula oleh karena Yesus yang mengajarkan. Tapi penyembahan terhadap oknum bernama Yesus ini adalah tradisi nenek moyang Roma dan Yunani. Terima kasih. Sudah, silahkan. Ayo bro, kenapa diam aja bro? Okelah. Selama ini kalian junjung Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Iya, betul. Karena dia pembawa Islam. Iya kak? Iya. Terus? Sekarang Bang Jumah saya tanya, ya kan? Iya. Coba tunjukkan dulu sama saya dalinya. Kalau Islam itu maksurga. Tunjukkan dalinya di Quran. Nah, itu aja. Bukan cuma masuk surga. Tetapi di Al-Quran itu umat Islam memiliki warisan. Warisan, 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 warisan surga firdaus, kada aflahal mu'minun, itu jelas itu. Dalam Al-Quran itu ada diterangkan. Dalinya saya mau. Sabar dulu. Sabar dulu ya. Saya tunjukkan dulu Islam. Dipastikan masjid surga. Itu aja. Tunggu, tunggu, tunggu. Youtube saya mati. Youtube saya mati Bang Handi. Youtube-nya Bang Jumah. Tunggu sabar dulu. Ya sabar, Bu. Al-Mu'minun. Disitu sangat terang dijelaskan. Kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mu'min. Siapa mereka orang mu'min ini? Mereka yang kemudian mendirikan sholat. Siapa yang mendirikan sholat? Mat Islam. Walladhinahum ala salawatihim yuhabizun. Orang yang mendirikan sholat. Ula'ikahum alwarithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Al-ladhinah yarisun al-firdaus. Mereka adalah pewaris surga firdaus. Jelas. Nah sekarang kalau saya minta kepada Anda. Pertanyaan yang sama. Apakah Yesus pernah menjamin penyembahnya masuk ke dalam surga? Mana dalilnya? Yang kamu jelaskan itu Bang Jumah. Tidak pas. Anda kan minta. Mana dalilnya umat Islam masuk surga? Yang mendirikan sholat umat apa? Kristen atau Islam? Seharusnya kamu tunjukkan dalilnya. Bahwasannya umat muslim itu. Dijamin surga. Dalilnya mana? Ini bukan dijamin lagi. Mereka mewarisi surga firdaus. Ini saya bacakan. Al-Quran surah al-mu'minun. Kada afrah al-mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mu'min. Siapa orang mu'min ini? Siapa orang mu'min ini? Islam. Al-ladinahum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusuk di dalam sholatnya. Siapa yang sholat ini? Islam. Siapa yang kemudian sholat? Umat Islam. Wal-ladinahum li zakatifa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Siapa yang membayar zakat? Umat Islam. Lalu kata Allah apa? Ula'ikahumul waridun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Apa warisan mereka? Al-ladinah yarisun al-firdaus. Yakni mereka yang mewarisi surga firdaus. Hum fiha' khalidun. Mereka kekal di dalam surga firdaus. Ini dalil. Jelas dalilnya. Bukan cuma sekedar masuk surga. Tapi mereka memiliki warisan surga firdaus. Jadi umat Islam itu sudah ada warisannya. Yaitu firdaus. Jannatur firdaus. Mau kurang apa lagi? Dalilnya ada. Nah kalau kita tanya penyembah Yesus ada gak jaminan surganya? Tak ada. Mau sampai habis bulu alis anda mencari datanya di Bibel. Tak akan pernah anda temukan. Coba. Jadi kenapa kami teguh di dalam menepaki keislaman kami? Kenapa kami kemudian itu kokoh dalam beriman tentang iman kami Islam? Karena jaminannya jelas. Sementara anda ketika saya bacakan dalil dalam Al-Quran. Mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka. Menyembah Yesus. Mana dalilnya? Perintah menyembah Yesus. Ada. Tak ada. Tapi kalian melakukan hari minggu kalian berbondong-bondong ke gereja. Nyembah Yesus itu siapa yang memerintahkan dan siapa yang mencontohkan dan siapa yang kemudian menaskan dalilnya? Ada. Tak ada. Anda bertanya. Anda bertanya. Apa fungsinya dialog? Fungsinya dialog semakin menguat kebenaran Al-Quran. Gitu, Bung. Kalau saya nanya. Ini yang ketiga kalinya. Ada enggak jaminan masuk surga orang-orang yang menyembah Yesus? Jelas adalah. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya ingin tahu. Kamu kan pintar dalam Alkitab. Kalau cuma ngomong. Adalah, adalah. Itu bullshit. Itu pembual namanya. Itu pembohong. Ya mana? Tunjukkan ke saya. Saya sudah 20 tahun lebih. Saya sudah 20 tahun lebih. Belajar Bible. Bawa balik saya belajar Bible. Mana dalilnya? Jaminan surga untuk orang-orang yang menyembah Yesus itu mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Mana? Sampai bulu alis anda gugur semuanya. Tinggal satu lembar kiri, dua lembar kanan. Tak akan pernah anda temukan dalilnya. Tak ada. Berarti Al-Quran betul dengan mengatakan mereka melakukan satu amalan ibadah menyembah Yesus. Kerana hanya mengikuti nenek moyang mereka. Coba tanya nenekmu. Tanya kakekmu. Kenapa nenek dan kakek mengikuti ajaran penjajah Belanda? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Saya tidak tahu cucu. Tidak tahu cucu. Iya bang. Makanya. Sudah. Untunglah kalian yang hidup pada saat Islam ini datang. Sudah. Hidup pada saat bertemu dengan para apologet. Kerana kami akan menjelaskan. Anda bertanya Islam kami uraikan. Tapi kami pun perlu bertanya tentang agama saudara. Anda tanya mana jaminan umat Isa masuk surga? Bukan cuma sekedar jaminan. Bahkan mereka punya warisan. Nah pertanyaan yang sama. Mana jaminan Yesus kepada orang yang menyembah dirinya di hari minggu? Mana? Ada? Lalu kenapa Anda menyembah? Ikut omah. Ikut opah. Tanya opamu. Opah ikut siapa? Ikut menir. Menir ikut siapa? Ikut bos Belanda. Belanda tanya ikut mana? Ikut Jerman. Jerman ditanya ikut siapa? Ikut patikan. Patikan ditanya ikut siapa? Paulus. Paulus ikut siapa? Nenek moyang saya. Saya kan orang Roma. Nenek moyang saya nyembah dewa-dewa. Nusul ke bumi. Setengah dewa, setengah manusia. Makanya Yesus 100% Tuhan. Yesus 100% manusia. Dewan. Dia setengah dewa. Karena Teos itu dewa. Bukan Tuhan kalau dewa itu. Teos itu dewa. Nangis dia nih. Siapa bilang si? Siapa bilang Teos itu dewa? Siapa bilang? Sementara kalau dalam bahasa Yunani Tuhan, itu bukan Teos. Bahasa Yunani, Arkontas. Itu baru Tuhan. Kalau Teos, itu adalah dewa. Jadi kalian itu nyembah dewa. Astagfirullahaladzim. Dewa ternyata. Ya, Teos itu dewa. Coba tunjukkan saya orang yang bisa bahasa Yunani. Teos itu apa artinya? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Teos itu dewa. Kalau Tuhan itu Arkontas. Nah gitu saudara ya. Jadi hanya nenek moyang lah kalian ikutin. Karena yang kalian sembah itu adalah Teos. Orang Roma, orang Yunani nyembah dewa. Orang Yahudi tidak pernah nyembah dewa. Itu yang perlu dipelajari. Dan itu yang perlu kalian perhatikan dengan baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai agama, janganlah tersakitin. Malah berterima kasihlah karena ada Islam yang kemudian menjelaskan. Siapa pula yang tersakitin? Nah itu dia makanya. Ya silahkan. Jadi gini. Memang di dalam Alkitab, di pergambungan baru, Yesus sendiri melarang bahwa nyesanya manusia itu menyembah dia. Nah ada alasan-alasan tertentu bang. Apa tuh? Kenapa saya bilang ada alasan tertentu? Salah satu alasannya, ini saya paparkan ya bang ya. Yesus itu punya semua kekuatan. Terus Yesus itu tahu segalanya. Terus Yesus itu setia. Ini hayalan ini bang. Enggak hayalan. Itu ada semua kok bang. Ada semua ayatnya ya bang. Yesus itu menentang penyembahan berhala. Yesus membantu semua orang. Dia suci. Dia bijak. Gitu bang. Jadi kesimpulannya gini aja bang. Dia tak pernah untuk memaksa orang menyembahnya. Tetapi dia juga tidak pernah melarang orang untuk menyembah dia. Karena apa? Karena itu bagi kita yang manusia biasa. Itu hal wajar. Kita menyembah seseorang yang punya kekuatan di luar kemampuan manusia rata-rata. Mengagumi seseorang di luar kemampuan manusia rata-rata. Manusia mana coba yang bisa menghidupkan orang mati? Bisa menyembuhkan mata yang buta? Tidak ada. Jadi karena dia menghidupkan orang mati dia bisa disembah gitu? Bukan. Bukan berarti dia disembah bang. Tetapi dia punya kuat kekuatan ilahi. Iya dia punya segala-galanya. Sebagai manusia dia dilebihkan dari manusia yang lain. Tapi apakah kemudian karena itu kita harus menyembah dia gitu? Bukan enggak agar-agar itu kita harus menyembah dia. Tetapi yang dia lakukan itu hal yang baik. Dan yang dia lakukan itu adalah sifat-sifat yang dimiliki sang pencipta sendiri bang. Nah sehingga dia statusnya yang manusia berubah jadi Tuhan gitu. Salah, salah, salah besar kak itu. Iya salah besar lah. Memang yang harus disembah siapa sebenarnya? Yesus atau yang mengutusnya? Makanya kalau penyembahan terhadap Yesus itu benar. Tidak mungkin Yesus mendudukkan buah-buah dari nabi palsu itu salah satunya adalah menuhankan dirinya. Tanda-tanda dari nabi-nabi palsu itu bisa kamu lihat buahnya. Salah satunya, memanggil aku Tuhan. Masa asikurang pengangkuan Yesus? Waspandalah kepada nabi-nabi palsu yang dantang kepadamu. Menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang ganas. Kenapa kemudian ini dianggap sebagai serigala ganas? Karena dia tidak lagi membunuh jasad, tetapi membunuh akal. Membunuh hati. Hati yang dibunuh oleh serigala jahat ini. Sampai orang tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Saking jahatnya dia. Coba. Makanya di Hones 14 ayat 11 itu kan Yesus berkata. Percayalah padaku ketika aku berkata bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak ada di dalam aku. Terus? Jadi itu hal yang wajar, Bang. Hal yang wajar. Karena kita yang namanya beriman itu tidak perlu akal. Eh, mati wajah. Gila, gila. Harus gila dulu ya. Waduh. Ya. Ya, itulah. Kalau Kristen itu beriman tanpa akal. Waduh. Kalau Muslim. Berakal dulu baru beriman. Betul? Astagfirullahaladzim. Bagaimana Anda menarasikan kemudian beriman dulu baru berakal? Kalau iman Anda salah. Tunggu. Kalau Anda punya iman salah. Maka akal Anda akan menjadi akal-akalan untuk membenarkan iman saudara. Itu namanya menipu. Oke. Itu penipuan namanya, Bang. Jadi begini, sebelum saya lanjut gini. Kalau kami itu beriman tanpa akal. Jadi kalau abang sendiri itu berakal dulu baru beriman. Betul? Betul. Betul. Oke. Apa itu akal? Definisi akal. Akal itu adalah pikiran. Pengetahuan yang bisa dijangkau oleh pemikiran manusia. Kan gitu? Betul. 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 Jadi ketika berbicara akal. Definisi pengetahuan yang bisa dijangkau manusia. Bisakah pemikiran abang menjangkau Tuhan? Sang pencipta langit dan bumi? Tidak bisa. 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 Kenapa tidak? Bisakah? Pertama, sebentar. Bisakah abang menjangkau pikiran abang sampai? Seperti apa surga dan neraka? Sementara abang sendiri belum pernah mendatangi tempat tersebut. Tidak bisa abang. Iya. Jadi. Jadi bisakah abang menjangkau pikiran bahwa? Itu dimensi beda itu. Sang pencipta langit dan bumi tidak berbentuk. Tidak berbentuk apapun. Itu dimensinya beda. Abang bayangkan. Saya pakai akal abang. Bagi kalau tidak bermimpi itu, bagaimana gitu? Kan gitu. Oke. Baik. Sekarang begini. Lawan anda adalah kitab anda. Saya kasih lihat ya. Di dalam Timotius 6, nomor 16. Sebelum saya masuk ke Al-Quran. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dalam bahasa Yunaninya adalah Atanasia. Dia yang tidak dapat mati. Maksud tidak Yesus di sini? Gimana, gimana? Aduh, parah juga kalau ngajar orang kayak gini. Santai kali bang. Satu Timotius 6, nomor 16. Dialah yang tidak dapat mati. Masuk tidak Yesus di sini? Oh, kalau secara manusia memang tidak masuk. Kalau secara manusia? Apa ini? Maksudnya apa ini? Secara manusia maksudnya apa? Ya, kan manusia kan seharusnya memang harus mati. Nah, terus Yesus mati tidak? Mati dia. Nah, Tuhan tidak dia? Tapi dia kan hidup kembali. Loh? Kalau yang hidup kembali itu banyak yang hidup kembali. Ya, dia kan... Lah seharus hidup kembali. Dia bantah hidup kembali. Ini masuk tidak Yesus di sini? Ini kan jelas di sini. Tuh, cobalah. Kata, ini akal. Akal coba. Akal yang Anda pakai. Ini dikatakan dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Ya. Masuk Yesus di sini enggak? Enggak kan? Ya. Berarti dia bukan Tuhan. Ya, karena dia mati. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia mati. Ya, karena dia bukan Tuhan. Benar enggak? Justru itulah, Bang. Kalau kita berbicara tentang firman. Kalau menurut Abang lah dulu ya. Kita enggak usah dulu jauh-jauh. Kalau menurut Abang firman itu apa? Firman itu kalam. Kalimah. Perkataan. Kehendak. Kehendak. Ya, keinginan Tuhan. Perkataan Tuhan. Ya, dari sang pencipta langit dan bumi. Betul sekali. Betul. Berarti itu setarakah dengan sang pencipta langit dan bumi? Tidak. Kenapa tidak, Bang? Karena itu adalah hal yang keluar dari Tuhan. Ya. Yang mengatakan kan Tuhan. Berarti sama enggak gitu? Enggak. Enggak sama. Jama kayak gini. Abang Jumah bilang. Eh, Noah. Bisakah saya bilang ini suara Abang Handi? Kan enggak. Ya, itu suara saya. Tapi itu bukan saya. Kenapa? Suara Abang, ya itu Abang lah. Oh, tidak. Jadi kalau saya mengatakan gogok. Coba. Ya. Kenapa orang-orang yang kemudian, kenapa orang-orang yang kemudian melakukan, melakukan tindakan penistan agama, bukan suaranya aja yang dimasukkan ke sel. Kenapa? Ya, karena memang dia langsung berkata. Kan gitu. Loh, tadi katanya sama. Antara suaranya dengan orangnya. Kenapa enggak suaranya aja yang di penjara. Karena yang mengatakan itu kan orang yang sama. Loh, katanya tadi suara dan saya sama. Ya suara. Kamu mendengarkan saya bicarakan. Iya, suaramu aku dengar. Kamu ada enggak pada saat berkata begitu? Enggak ada. Tapi suaramu. Ya sudah, ambil suara saya. Penjarakan. Iya. Suara. Kenapa enggak dilakukan itu? Suara setiap manusia kan itu berbeda. Enggak. Maksudnya gini. Yang berkata kan siapa. Jadi kalau berbicara dengan tentang firman. Kita enggak mungkin berbicara tentang firman ini. Bahwa firman itu dari manusia. Kan gitu. Ribet karena Anda berbicara tanpa akal. Itu masalahnya itu di situ. Saya kalahnya di situ. Kalahnya saya di situ. Anda berbicara modal suara. Tidak pakai akal. Sementara saya dimensi pernyataan saya. Kata demi kata. Itu adalah akal. Ketika kemudian Anda mengatakan bahwa suara adalah kamu sendiri. Ketika kemudian ada orang dipenjara karena menista agama. Semisal MKC. Kenapa enggak suaranya aja yang ditangkap. Sedangkan polisi tidak ada pada saat kejadian. Kenapa enggak suaranya aja yang ditangkap di penjara. Anda ketawa. Anda cuma Anda. Ayo, ayo. Kita taruhan sekarang. Apakah suara dan MKC dan suara MKC adalah hakikat yang satu. Ayo. Sekarang Anda saatnya untuk berpikir. Sekarang yang berbicara Anda. Saya. Suara yang keluar. Suara yang keluar. Bukan saya. Bukan saya. Suara siapa yang keluar. Itu suara saya tapi bukan saya. Coba ya. Coba abang bicara. Suara siapa yang keluar. Suara saya. Nah itu. Tapi bukan saya. Suara saya tapi bukan saya. Oke. Apakah yang keluar dari pantat Anda adalah Anda? Ya. Yang keluar dari pantat saya ya adalah. Saya tanya. Saya tanya. Ya. Itu adalah Anda? Saya. Itu adalah Anda? Saya. Saya tanya itu adalah Anda? Ya. Saya bang. Gimana saya mengurutkan diri saya sendiri? Sama ketika Anda tanya itu suara saya tapi bukan saya. Lidah ini diproduksi oleh Tuhan untuk mengeluarkan individu baru. Pantat Anda juga diproduksi untuk mengeluarkan impi individu baru dari Anda. Ini makanya fungsinya otak. Ini otak ini dikasih oleh Tuhan untuk kita berpikir. Makanya Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan akal-akalan. Anda masih ingin. Kita gak dengan akal-akalan Bang. Karena kita manusia ketika manusia menjangkau firman yang diberitakan Tuhan kepada manusia. Itu dasar besar. Kok bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak begini? Karena firman Tuhan itu gak akan terjangkau sama akal manusia. Siapa bilang tidak terjangkau? Siapa bilang yang tidak terjangkau itu adalah wujud. Wujud. Itu yang tidak terjangkau. Tapi ketika Tuhan berbicara kemudian dan pola yang kita pakai untuk memfilter adalah akal. Itu akan terjangkau. Karena semua alam ini itu rahasia Tuhan. Kok rahasia lagi? Ya pasti Bang. Karena belum tentu yang disampaikan Tuhan begini jadinya begitu. Sebelum tentu yang disampaikan Tuhan. Itu menjadi rahasia. Kalau alat yang Tuhan kasih kepada Anda, Anda matikan fungsinya. Enggak lah Bang. Kita gak mau matikan. Ini aja dulu. Apakah suara Anda antara Anda? Itu aja dulu Anda selesaikan. Suara saya itu berasal dari saya. Iya berasal dari Anda tapi bukan Anda. Ya kalau itu ya pasti. Bukan saya. Ya makanya kebiasaan. Namanya suara. Berarti firman. Berarti firman yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Itu kan. Itu itu bukan. Nah itu itu bukan. Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia adalah sesuatu yang dilahirkan dari firman Tuhan. Dia adalah makhluk. Kalau di pernyataan di perjanjian baik. Yesus sendiri kan sudah berkata. Aku adalah utusan. Aku adalah orang yang diutuskan gitu. Nah dari situ sebenarnya sudah jelas. Tetapi kami Kristen itu selalu bertekan kepada ya keilahian beliau. Keilahian Yesus. Ya yang bahwasannya manusia biasa tidak akan dapat melakukan hal-hal yang seperti yang dia lakukan. Itu aja. Simple aja. Jadi Yesus ini menurut saudara siapa manusia atau pencipta atau Tuhan? Kalau secara Alkitab ya. Secara keimanan. Memang beliau itu adalah. Yesus itu adalah. Yang diutus Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Sudah selesai. Untuk menjadi yang diturunkan ke bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Sehingga akhlaknya menjadi Kristen gitu. Enggak bukan gitu bang. Oh kirain. Kirain akhlaknya hasil dari perbaikan atau ajaran Yesus lahirlah Kristen. Lucu itu. Yesus tak pernah menyentuh dimensi Kristen. Tapi cuma itu aja. Saya naik kemari ke atas hari ini. Cuman mengasih tahu itu aja. Bahwasannya kami Kristen. Tanpa akal pun kami udah beriman gitu. Jadi kalau abang kan harus berakal dulu baru beriman. Karena ateis aja. Tanpa beriman aja. Bukan. Bukan itu alasannya sebenarnya. Kami Kristen tanpa akal pun beriman. Karena agama kami kami akuit memang tak masuk akal. Gak ada orang bisa menjadi Kristen. Dengan pendalaman agama. Dengan menggunakan akal. Itu mustahil. Nah sekarang masalahnya adalah. Ketika Anda mengatakan kami beriman tanpa akal. Berarti Tuhan Anda itu tidak mahatau. Gagal Tuhan Anda itu menjadi Tuhan. Karena dia gak tahu dimensi kemanusiaan. Yang mana manusia ini harusnya menjadi pemimpin di atas muka bumi. Karena faktor akal. Dia bisa menaklukkan apapun di atas muka bumi. Karena akalnya. Anda ke pasar. Memilih baju yang Anda ingin beli. Yang Anda gunakan akal. Anda ingin makan. Begitu banyak makanan di atas meja. Yang Anda pakai milih itu adalah akal. Anda memilih istri. Yang Anda pilih. Yang Anda gunakan untuk memilih adalah akal. Apapun yang Anda pilih. Pasti pakai akal. Tapi giliran memilih agama. Akal pensiun. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan. Sesungguhnya yang mereka ikuti adalah. Ajaran nenek moyang mereka. Al-Quran semakin dikuatkan dengan pernyataan saudara. Kami beragama Kristen karena tidak berakal sebagai sandaran. Nah memang karena kalian itu beragama Kristen karena nenek moyang. Makanya tadi saya bilang sama apa. Kalau abang gunakan akal abang. Abang bisa enggak jangkau surga dan neraka dengan akal abang? Enggak bisa. Sekarang begini bang. Bisa enggak? Butuhkan aja. Sampai dulu. Sampai dulu. Sampai dulu. Ini hari apa saudara Noah? Ya saya tahu. Ini hari apa? Saya berpikir. Ya enggak enggak enggak. Saya tanya. Ini hari apa? Ini hari Rabu. Hari Rabu. Besok hari Kamis? Enggak hari Jumat bang. Kalau kemudian Anda yakin besok hari Kamis. Apakah perlu kemudian Anda pembenaran? Oh besok jam 6 begini, begini, begini. Besok jam 7 begini, begini. Besok jam 8 begini, begini. Apakah perlu yang kayak gitu-gitu? Tidak akal kita itu kemudian disetting oleh Tuhan. Hari ini Rabu, besok Kamis. Itu pasti. Anda mati hari ini, Kamis tetap aja datang besok. Silahkan Anda meninggalkan dunia. Tapi Kamis masih untuk orang-orang yang hidup untuk besok. Apakah Anda ingin mengatakan Kamis itu enggak ada? Tunggu dulu. Apakah Anda ingin mengatakan Kamis itu enggak ada? Karena Anda belum sampai esok. Tidak. Itu adalah satu kepastian. Inilah yang dimaksud. Karena keberpikir. Jangan Anda mengatakan surga itu enggak ada, tidak masuk akal, karena tidak ada. Ingat. Besok hari Kamis masuk akal atau tidak? Enggak, saya tanya dulu. Besok hari Kamis masuk akal atau tidak? Enggak masuk akal. Karena memang sudah dari kita sebelum kita lahir pun hari Kamis sudah ada. Saya tanya, bukan masalah penamaannya, saya tanya. Besok itu Anda yakin ada atau tidak? Besok iya pasti ada. Anda, Anda Pak, apakah Anda sudah melihat? Ya, tanpa melihat pun saya sudah tahu itu. Itulah surga. Karena saya sudah hidup di dunia. Itulah surga, Bung. Ya, karena terlaka, itulah alam kubur. Sesuatu yang tidak mengantar kita kepada alam tersebut. Selamat besok hari Kamis. Anda enggak melihatnya, tapi Anda yakin? Ya. Kenapa Anda yakin? Kenapa Anda yakin? Padahal itu Anda tidak tahu? Oke, saya jawab ya. Iya. Kenapa saya yakin? Adal belum dapat nih waktu besok. Tapi kenapa saya yakin ada hari esok? Kenapa saya yakin ada hari Kamis? Karena saya sudah menjalani itu. Hari Kamis besok beda dengan hari Kamis yang lalu, Bung. Betul. Tapi saya sudah menjalani itu setiap harinya. Anda menjalani. Berarti Anda sana tidak menjalani. Oke. Anda pernah enggak menjalani di surga dan neraka? Belum pernah. Anda pernah menjalani hari esok? Tidak ada manusia yang pernah menjalani hari esok. Terus kenapa Anda percaya besok hari Kamis? Karena saya sudah menjalani bahwasannya hari itu. Kampan Anda menjalani hari esok? Kampan Anda sampai ke hari esok? Tidak pernah. Anda belum pernah. Tidak pernah. Lucu ente. Tidak pernah. Terus kenapa Anda yakin? Hari itu 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 aja. Loh kok bisa kayak gitu? Kenapa bisa Anda berpandangan kayak begitu? Ya. Karena hari ini Rabu. Minggu depan tujuh hari lagi Rabu juga kan? Nah. Itu belum Anda masuk ke dimensi detik menit jamnya. Tapi Anda sudah yakin. Kenapa? Karena itu adalah hal yang dekat kepada saudara. Nah sekarang surga itu adalah sesuatu yang goib. Hari Rabu itu adalah sesuatu yang goib. Hari Kamis itu ada sesuatu yang goib. Belum Anda buktikan kebenarannya bisa jadi malam ini Anda mati. Tapi Anda sudah meyakini itu. Begitulah orang beriman dalam berpikir. Walaupun saya mati, tetapi hari itu akan tetap ada Bang. Begitulah yang disebut hari kebangkitan. Sesuatu yang ada mutlak absolut ada. Selayaknya besok ada. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Karena kita digiring pada dimensi ketiadaan. Bia, tapi kan kita sudah secara hidup di dunia, secara berpikir, secara akal, secara logika. Kita sudah tahu kan. Hari Kamis itu hari keberapa. Susah, susah karena memang Anda tidak berakal. Jadi bagi ini saya seperti berdialog dengan sapi. Saya berdialog dengan seekor sapi. Bukan masalah sapi atau apanya Bang. Saya berdialog dengan sapi bahkan bahkan yang lebih rendah dari sapi. Satu yang namanya akal itu bisa digunakan berfungsi dengan baik ketika kita bisa menjangkau sesuatu. Sama matas akal kita. Oke, sekarang itu namanya akal. Oke, sekarang apakah Anda menjangkau kemudian akal Anda? Bisa Anda menjangkau akal Anda? Saya tidak bisa menjangkau akal. Berarti Anda tidak punya akal. Sepakat ya? Saya tidak bisa menjangkau akal saya. Oke, berarti Anda tidak punya akal. Betul? Karena kendak saya bukan kendak saya. Semua kendak Tuhan Bang. Itulah, itulah. Itulah hebatnya. Itulah hebatnya. Jadi kalau Anda sekarang masuk ke kamar, kemudian Anda melakukan coli itu kendak siapa? Kalau coli itu tidak dikatakan abang itu. Anda memfitnah Tuhan. Anda memfitnah Tuhan. Anda dikasih pilihan. Anda dikasih akal. Anda dikasih segala sesuatunya oleh Tuhan. Tuhan pula yang Anda tuduh? Enggak, saya tidak menuduh. Tadi barusan. Iya. Kalau apa yang saya lakukan hari-hari itu kehendak keinginan dari akal dan pikiran saya. Tetapi kan kehendak Tuhan kan kepada kita kan berbeda-beda. Kalaupun saya bisa menjangkau akal saya. Besok saya mau berenang misalnya. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan saya untuk berenang, kan saya tidak akan berenang. Nah, berarti ada dimensi. Ada dimensi di luar kita bukan? Ada dimensi di luar kita. Iya. Ada dimensi di luar kita kan yang ada. Ada sesuatu yang ada di luar kita yang kita tidak tahu. Betul? Ada. Tetapi tidak bisa sampai-sampai. Sampai ke akal. Karena kita sudah mendudukkan perkara itu. Ada sesuatu di luar kita yang tidak bisa kemudian kita jangkau. Kita sudah mendudukkan perkara itu. Kita sudah mendudukkan. Maka kita harus menghadirkan keadaan rahasia itu. Bahwa itu adalah rahasia Tuhan di luar dimensi kita. Nah, itu akal Bung. Itu akal dia pakai. Bukan pasrah kepada ketiadaan menjadi sesuatu yang ya hampa begitu saja, sontoloyo. Tidak. Kekuatan berpikir kita ini mampu menembus kerangka berpikir yang jauh yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Jadi ketika Anda bertanya, apakah Anda sudah pernah melihat surga? Apakah Anda sudah pernah melihat neraka? Saya belum pernah melihat itu. Tapi dimensi akal sampai ke sana. Itu mutlak, absolut. Kenapa? Karena kita digiring dari ketiadaan menjadi ada. Contoh nih. Saya kasih perumpamaan. Anda hidup bertetangga dengan sudara Molto misalnya. Bertetangga Anda hidup. Anda kemudian membunuh sudara Molto. Karena Anda menginginkan rumahnya yang mewah. Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Molto meninggal. Anda miliki rumahnya. Berjalan waktu. Tentang aman. Tidak ada polisi. Tidak ada perkara. Keluarganya pun tidak tahu sama sekali. Anda menikmati hartanya. Sekarang Anda pun sampai kepada usia yang mati. Mati juga berdua. Apakah perkara sudah selesai? Mati begitu saja. Perkara selesai? Secara manusia sudah selesai. Secara manusia apa pula? Justru karena secara manusialah perkara. Kalau itu betul. Kalau perkara manusia jangan. Manusia begitu dicipta dia kekal. Cuman berpindah-pindah alam. Oke? Tak ada kematian itu. Tak ada. Cuman pindah alam saja. Permisi aku pindah ke dunia yang lain. Meninggal. Indah di layu ini rajun. Seperti itu adanya. Secara duniawi. Secara alam fana. Kita tak ada. Tapi unsur kemanusiaan kita akan saudara bersama dengan maul itu akan selalu kemudian jalan seiring. Maka ada hari di mana Anda akan diadili. Kamu menghabisi nyawanya si ini. Pertanggung jawabkan. Nah inilah. Inilah eksekusi akhir. Dimensi surga dan neraka. Itu mutlak. Sama seperti ketika ada orang berperkara. Anda yang dipukul. Ada yang memukul. Masuk di persidangan. Ada perkara final. Si fulan yang memukul di penjara. Yang dipukul bebas. Bahkan mendapatkan riwat. Uang pengobatan dan seterusnya. Itulah kehidupan manusia. Yang bisa memompak kita untuk mengetahui itu. Itulah yang disebut akal. Itulah akal. Maka kita dicipna. Maka kita ini makhluk. Yang memiliki keistimewaan. Yang memiliki akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Makanya perkara agama tidak bisa kemudian dipisahkan dengan akal. Kapan ada agama yang tidak masuk akal? Yakin dan percaya. Agama itu bermasalah. Kalau ada agama, konsep ketuhanan yang tidak masuk akal. Buku kitabnya tidak masuk akal. Ajarannya tidak rasional. Tidak ada keseimbangan. Percaya sama saya. Agama itu bermasalah. Harus Anda teliti agama ini. Permasalahnya di mana bang? Tuhannya bermasalah. Karena Tuhannya tidak masuk akal. Berarti konsekuensinya? Konsekuensinya ya. Mati dalam kebinasaan. Ke neraka. Kan sudah Yesus mengatakan begini bang. Hidup kekal itu mengenalus. Mengjubah. Justru itu. Mengjubah. Karena abang bilang mati dalam kebinasaan. Hidup kekal itu. Itu yang saya maksud. Bisa abang ngantau dengan akal abang? Loh. Segala sesuatu. Contohnya. Anda memukul orang. Kita sudah tahu endingnya apa. Oke. Anda salah dalam memilih agama. Anda tahu risikonya apa. Itu sudah pasti itu. Nah sekarang sederhana saja. Jangan pakai Quran. Pakai kitab saudara. Hidup kekal. Hidup kekal itu berarti jannah. Surga. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Satu-satunya. Ada berapa Tuhan yang harus dikenal? Satu. Satu kan Tuhan yang harus dikenalkan? Satu. Pada saat kita mengenal Tuhan yang satu itu. Yesus sebagai apa di sana? Sebagai utusan. Utusan. Bagus. Jangan diganggu dimensi satu Tuhan ini dengan utusan, dengan alasan. Dia memangkitkan orang mati. Dia membuat orang lumpuh berjalan. Jangan kamu sentuh dimensi satu-satunya Tuhan ini dengan alasan-alasan itu tadi. Kenapa? Karena yang Anda ingin berikan dia dimensi ke Tuhan dan 100% Tuhan, 100% manusia. Mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku adalah manusia, aku adalah rasul, aku adalah utusan. Jangan Anda ganggu-gugat satu-satunya Tuhan tadi. Jadi gimana kalau dia yang di Yohanes tadi, Yohanes 14 ayat 11 itu yang dia berkata, Yesus berkata, aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Bang, kalau Anda berada di dalam pakaian Anda, pakaian Anda itu bukan Anda. Pakaian nggak bisa, Bang, disetarakan dengan itu. Kenapa bisa? Tidak bisa lah. Oh, salah. Dengarkan, orang yang mencintai pakaiannya, apa mau pakaiannya kotor?